Halo semuanya, selamat tahun baru 2021. Akhirnya, setelah sekian lama kita bisa melalui tahun 2020 yang panjang dan berat ini. Ya, semoga aja tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga aja banyak hal yang baru, semoga aja kalian yang menonton video ini akan terus dilanjarkan rezekinya. Ngomong-ngomong soal tahun baru, jadi gue mau mencoba mengebahas suatu hal yang berbeda dari biasanya. Sebelum-sebelumnya, gue suka ngebahas soal cartoon show. Dan untuk video kali ini, gue mau ngebahas tentang film animasi yang baru aja keluar belakangan ini. Yap, gue mau ngebahas tentang film baru dari Pixar yang berjudul Soul. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Soul adalah film animasi Pixar garapan sutradara Pete Docter. Sedikit info, Pete Docter adalah seorang sutradara, penulis, animator, dan juga voice actor. Beberapa film yang pernah di garap sebelumnya adalah Monster Inc., Up, dan Inside Out. Kalau melihat dari background sutradaranya, harusnya kita semua sudah punya ekspetasi besar dong kalau film ini bakal bagus banget. Dan yap, Soul bisa dibilang merupakan masterpiece atau maha karya. Film ini menunjukkan bahwa film animasi gak hanya sebagai media hiburan dan cocok untuk anak-anak saja. Buat gue, Soul merupakan film yang mampu membuat para penontonnya sadar mengenai arti dan tujuan dari kehidupan mereka. Pertama-tama, gue mau ngebahas tentang plot ceritanya terlebih dahulu. Untuk plotnya, Soul bercita tentang seorang pria bernama Joe Gardner. Dia adalah seorang guru musik yang memiliki impian menjadi seorang musisi musik jazz. Ketika ia mendapatkan kesempatan untuk tampil di klub jazz, ia mengalami sebuah kecelakaan yang membuat jiwanya terlepas dari tubuhnya. Jiwanya pun berpindah ke alam jiwa. Di sana, ia diberikan tugas untuk melatih jiwa yang bernama 22, sebuah jiwa muri yang tidak ingin dikirim ke bumi. Dalam petualangannya, Joe belajar mengenai makna dari kehidupan yang sebenarnya. Soal karakter dan voice actor, gue suka banget dengan karakter Joe Gardner dan 22. Jamie Foxx dan Tina Fey telah memberikan performa yang luar biasa. Kemistri yang dibangun antara kedua karakter ini dibangun dengan sangat rapi. Gak hanya karakter utamanya saja, karakter sampingannya pun juga memberikan sentuhan yang membuat ceritanya menjadi lebih berwarna. Untuk bagian musical score, gue gak bakal ngomong banyak. Karena gue sendiri gak begitu ahli dalam menilai musik. Tapi overall, scoring dari film ini sangat luar biasa. Setiap instrumen yang dimainkan selalu membuat gue merasa enjoy dan relax. Dan yang terakhir soal animasi dan desain. Untuk animasi, kayaknya gak perlu pertanyakan lagi dah. Pixar emang jagonya soal 3D animation. Lalu untuk desain karakternya, gue suka banget. Desain yang paling gue suka adalah para jiwa abstrak ini, yang bernama Jerry dan Terry. Desain dan konsep mereka sangat unik dan keren banget coy, seriusan. Mana ada film animasi yang punya desain karakter yang kayak gini, tapi bisa membuat kesannya tuh gak aneh. Malah kelihatannya cocok banget gitu dengan filmnya gitu. Karena kan namanya jiwa abstrak, tapi bentuk mereka juga abstrak gitu. Jadi cocok banget lah dengan karakter mereka. Untuk pembahasan selanjutnya, gue bakal menceritakan seluruh halus cerita dari film ini dengan sesingkat mungkin. Karena sekarang gue lagi liburan dan gak sempet membuat pembahasan yang panjang banget. Jadi gue bakal menceritakan sesingkat mungkin, oke? Peringatan buat kalian, pembahasan ini bakal mengandung spoiler. Jadi gue mohon buat kalian yang belum nonton film ini, gue sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu. Kalau kalian udah siap, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Joe Gardner. Seorang guru musik di sebuah sekolah di kota New York City. Ia memiliki passion yang sangat besar terhadap musik jazz. Namun kehidupan sehari-harinya bisa dibilang kurang begitu membuatnya bahagia. Murid-murid yang ia ajarkan tidak begitu menyukai soal musik. Dan ibunya kurang support dengan impiannya. Hingga ia mendapatkan panggilan dari mantan muridnya dulu. Yang bernama Charlie. Charlie mengajak Joe untuk tampil dengan seorang musisi bernama Dorothy William. Joe menunjukkan kemampuan bermain piano di depan Dorothy. Dan Dorothy pun memintanya untuk tampil di acara panggung musik jazz bersamanya. Setelah itu, Joe menuju perjalanan pulang dengan sangat bahagia. Namun di tengah perjalanan, ia malah masuk ke lubang saluran air. Hal ini membuat jiwanya terkirim ke sebuah tempat bernama The Great Beyond. Sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang terlepas dari tubuhnya dikanakan kematian akan menuju cahaya dan menghilang. Joe yang baru saja mendapatkan tiket menuju impiannya, langsung tidak terima dan berusaha keluar dari The Great Beyond. Ia pun berhasil keluar dan sampai di The Great Before, atau nama lainnya adalah U-Seminar. Tempat ini berisikan jiwa-jiwa murni yang akan dikirim ke bumi. Sebelum mereka dikirim, para jiwa ini akan ditentukan sifat, nasib, dan spark mereka. Joe berusaha berkali-kali untuk kembali ke bumi. Namun usahanya selalu gagal. Ia pun diajak untuk menjadi mentor oleh Abstract Soul. Joe ditunjuk untuk membantu menemukan spark dari jiwa yang bernama 22. Sebuah jiwa yang sudah berada di tempat itu cukup lama. Perkiraan hingga ratusan, ribuan, atau bahkan milenia. Joe berusaha menemukan spark untuk 22, tetapi hasilnya selalu gagal. Mereka pun menuju tempat bernama Zone. Zone sendiri merupakan tempat perantara antara orang yang masih ada di bumi dengan alang jiwa. Di sana, mereka bertemu dengan Moonwin. Moonwin membantu mereka untuk bisa menemukan tubuhnya Joe. Mereka berhasil menemukannya, namun Joe yang tidak sabaran langsung meloncat menuju portal dan tanpa sengaja membawa 22. Mereka sampai di bumi, namun Joe masuk ke tubuh kucing. Sedangkan 22 masuk ke tubuhnya Joe. Sebelumnya, tubuh Joe berada di rumah sakit dengan kondisi tidak sadar karena peristiwa sebelumnya di mana dia jatuh ke saluran air. Setelah itu, mereka berdua langsung melarikan diri dari rumah sakit. Dalam perjalanan, 22 mulai merasa kenikmatan di bumi. Sedikit demi sedikit, ia bisa melihat keindahan yang ada di bumi. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Moonwin dan meminta bantuannya agar mereka bisa kembali ke alam jiwa. Sesampainya di rumah Joe, muridnya yaitu Charlie memberitahu dia bahwa Joe harus datang ke panggung. Kalau tidak, dia akan digantikan oleh orang lain. Tidak lama kemudian, salah satu murid Joe yaitu Connie datang untuk mengantakan kalau dia berhenti dari kelasnya. Connie menganggap kalau musik jazz itu payah dan begitu pun dengan aturan sekolah. 22 menghampir Connie dan mencoba berbicara dengannya. Connie pun menunjukkan kemampuan alat musiknya yaitu trumbun. 22 terpesona ketika mendengar lagu yang dimainkan oleh Connie. Setelah Connie pulang, Joe dan 22 mempersiapkan dirinya untuk acara panggung. Sementara itu, di alam jiwa, salah satu abstrak soul yang bernama Terry menemukan profil jiwa yang berhasil kabur dari The Great Beyond. Dan yep, jiwa itu adalah Joe Gardner. Terry pun langsung turun ke bumi untuk membawa kembali Joe ke The Great Beyond. Kembali ke bumi, Joe berusaha melapikan rambutnya, namun malah membuat rambutnya menjadi somplak. Mereka pun pergi menemui Dash yang merupakan tukang cukur. Di sana, 22 yang berada di tubuh Joe mulai berfilosofi mengenai kehidupan. Orang-orang di sekitarnya sangat terkesan dengan apa yang sedang dibicarakan oleh 22. Setelah keluar dari barbershop, Terry berhasil menemukan Joe dan mencoba untuk menjebaknya. Tetapi, ia malah menangkap temannya Joe yaitu Paul. Terry pun mengembalikan Paul ke dunia dengan kondisi yang sangat shock. Dalam perjalanan, 22 secara tidak sengaja merobek telanah yang ia kenakan. Mereka pun terpaksa harus datang ke ibunya Joe. Di sana, mereka mengalami argumen dengan ibunya Joe. 22 menjelaskan bahwa musik adalah alasan dia hidup. Ia takut apabila ia mati sebelum mewujudkan impiannya, maka hidupnya akan terasa sia-sia. Ibunya pun langsung mengerti apa yang Joe mau. Dan memberikannya sebuah setelan pakaian yang digunakan oleh ayahnya dulu. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka pun sampai di tempat di mana mereka akan bertemu dengan Moonwind. Dan bisa kembali ke alam jiwa. Namun di saat mereka akan kembali, 22 merasa kalau dirinya masih ingin mencari Spark sesungguhnya di bumi. Dan ia pun melarikan diri. Joe berusaha mengejarnya sampai ke stasiun bawah tanah. Mereka berdua berhasil ditangkap oleh Terry dan dibawa ke alam jiwa. Di alam jiwa, 22 masih tidak mengetahui Spark miliknya. Tetapi, ia sudah mendapatkan tiket menuju ke bumi. Joe mengatakan kalau Spark yang ia dapatkan adalah karena sebelumnya ia berada di tubuhnya Joe. 22 memberikan tiketnya kepada Joe dan ia pun pergi menuju zone. Sementara itu, Joe diberitahu oleh Jerry bahwa Spark bukanlah tujuan hidup. Nelainkan arti dan kebahagiaan dalam hidup. Joe masih tidak bisa menerima arti Spark sesungguhnya. Dan ia pun kembali ke bumi. Setelah kembali ke bumi, ia langsung segera menuju Jazz Club. Di sana, ia bermain dengan Dorothy dengan sangat memukau. Ibunya yang melihat permainannya sangat bangga dengannya. Tetapi ketika acara sudah selesai, Joe merasa ada hal yang hilang. Ia merasa kurang bahagia. Padahal ia telah mewujudkan impiannya. Joe kembali ke apartemennya dengan sangat kebingungan dan kosong. Ia pun sadar bahwa hidupnya bukan hanya sekedar mencapai tujuan. Nelainkan juga untuk mencari dan menikmati segala hal kecil yang membuatnya bahagia. Ia pun bermain piano dengan begitu, ia bisa kembali ke dunia astral dengan perantara zone. Setelah berhasil sampai di zone, ia bertemu dengan Moonwind. Dan ia juga menemukan kalau 22 telah menjadi Lost Soul. Joe berusaha mengejar 22. Ia melihat betapa putusannya 22 di dalam dirinya. Tetapi, Joe berhasil menyadarkannya bahwa ia siap untuk kembali ke bumi. Dan ia pun mengantar 22 ke bumi. Setelah itu, Joe kembali ke The Great Beyond. Namun sebelum dirinya terhapus, salah satu Jerry datang menemunya. Ia sangat berterima kasih dengan jasa yang telah Joe lakukan. Ia pun memberikan Joe satu kesempatan untuk kembali ke bumi. Dan akhirnya, Joe kembali ke bumi dan ia berjanji akan menikmati setiap detik dalam hidupnya. Begitulah keseluruhan cerita dari film Pixar Soul. Overall, gue suka banget dengan film ini. Bisa gue katakan, ini adalah film animasi terbaik yang ada di tahun 2020. Mungkin satu hal yang menjadi masalah buat film ini adalah temanya yang sangat mature. Atau bisa bilang sangat dewasa. Menurut gue, film ini kurang susuk buat audion-audion yang masih kecil. Plot ceritanya bisa dibilang lebih kompleks ketimbang cerita Pixar yang lain. Bahkan, gue sendiri sempat kebingungan saat pertama kali menonton film ini. Mungkin film ini gak bakal sepopuler film Pixar Pixar yang lainnya. Tetapi, kalau ngomongin soal kualitas, Soul bisa dibilang menjadi superior ketimbang film-film sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Nantikan video pembahasan gue yang lainnya, oke? Gue undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.